Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Agung Sunda Kelapa Di sini kita bisa ngerasain wisata rohani sambil wisata kuliner Masjid Agung Sunda Kelapa ini berlokasi di Jalan Taman Sunda Kelapa No. 16, Nenteng, Jakarta Pusat Di halaman luar masjid kita bisa menemukan berbagai jenis makanan pinggir jalan yang sangat menggugah selera Enak-enak banget deh, sangat-sangat menggugah selera Aktivitas di Masjid Agung Sunda Kelapa ini dilakukan setiap hari minggu, mulai dari subuh sampai menjelang siang hari Mulai dari sekolah subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh Ada juga pengunjung yang sengaja datang untuk berwisata kuliner saja, baik dari dalam kota Jakarta maupun dari luar kota Jakarta Sekarang saya akan langsung masuk aja ke dalam halamannya Masjid Agung Sunda Kelapa Dan kita udah disambut sama Sate Padang Sidi Bagindo Terima kasih tabung Terima kasih tabung Terima kasih tabung Berbeda dengan kuliner yang dijajakan di luar masjid, di halaman dalam masjid, kebanyakan kita bisa menjumpai berbagai makanan dari Sumatera Barat atau Padang. Tidak hanya makanan khas Minang yang dijajakan di sini, oleh-oleh khas Minang pun bisa kita jumpai di macetagung Sunda Kelapa ini. Jadi saya rasa wisata ini cocok buat teman-teman yang berasa dari Sumatera Barat dan sudah tinggal lama di Jakarta ketika rindu dengan masakan khas kampung halamannya. Jangan lagi gak suka kita ikat kare paha air. Ini berapa pak? 10 ribu pak. 10 ribu? Iya. Ini jeli. Ini coklat ya ini ya? Coklat. 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 Bungu dong pak. Berapa pak? Ini satu. Ada Rapuccino. Ada mangga, taro, taro. Ini strawberry apa ya? Red velvet itu. Oh red velvet. Tidak keren banget. Waduh. Ini satu. Ini satu dia pak. Ini satu. Ini satu dia pak. Ini ya? Ya. Disi 20 ya pak ya? Iya. Makasih ya pak. Makasih pak ya. Tidak apa. Masjid Agul Sunda Kelapa ini dibangun atas prakarsa Insinyur Gustaf Abbas pada tahun 1960-an. Insinyur Gustaf Abbas adalah arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung atau yang lebih kita kenal dengan nama ITB. Masjid Agul Sunda Kelapa selesai dibangun pada tahun 1970, menempati area seluas 9.920 meter persegi. Masjid Agul Sunda Kelapa ini mampu menampung 4.424 jamaat. Masjid Agul Sunda Kelapa selesai dibangun pada tahun 2019, menempati area seluruh dunia. Masjid Agul Sunda Kelapa selesai dibangun. 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 Rp10.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya Terima kasih telah menonton!